Selain dengan berolahraga, David juga masih harus mengatur pola makannya dengan menjalani diet yang sehat. Jadi kalau kita nonton dulu di channel Hallmark ya, sekarang DeFi. DeFi Universal. DeFi sekarang. Jadi kalau kita bisa mau nonton The Biggest Loser Asia, maka kita bisa menyaksikan waktu itu bagaimana David ya, dengan berat pertama waktu masuk berapa? 157 kilo. Kemudian waktu menang berapa? 74 kilo Pak. Bisa turun 83 kilo. Betul Pak. Jadi apa yang Anda lakukan waktu itu sampai Anda bisa selangsing ini? Disulap Pak. Oh disulap. Iya, iya. Waktu disulap apa yang Anda lakukan sampai bisa turun itu? Jadi The Biggest Loser Asia ini adalah suatu acara reality show ya Pak ya, di mana mereka mengumpulkan itu semua kontestan dari Asia, dan mengarantina mereka di suatu camp gitu untuk menurunkan berat badan mereka. Jadi mereka mencari orang yang badannya semua kayak beruang Pak. Stop, sampai disitu Anda yang ngomong ya. Iya, betul. Apakah Anda nyaman dengan berat badan seperti ini? Sama sekali tidak nyaman Pak. Ada foto yang saya lihat, foto Anda dengan celana zaman dulu itu waktu masih gemuk ya? Betul Pak. Anda bawa nggak ini? Bawa Pak. Coba kita lihat ya. Ini ukuran celana saya yang dulu Pak. Ini ukuran 52 Pak. Ukuran 50? 52. 52. Sekarang? Sekarang ukuran celana saya yang sekarang 34. Terus kalau baju? Kalau baju dari 4 XL ke sekarang large Pak. L biasa. Jadi untuk cari ini celana dapat dari mana ini ya? Ini kebetulan celana saya jahit sendiri Pak, karena ukuran di luar batas normal, jadi tidak dapat di mana-mana. Oke, David boleh tahu nggak, Anda tadi kan mengatakan sesudah Anda menang dan berat badan Anda turun sampai posisi sekarang, Anda mengalami perubahan total dalam kehidupan Anda. Apa yang paling Anda rasakan? Yang paling saya rasakan sekarang adalah, itu saya jauh dari sakit penyakit ya, jadi semua segala macam pusing kepala hilang. Hilang, sakit punggung saya pun hilang, dan lutut saya pun tidak pernah sakit lagi, dan kalau dulu Pak saya tidur itu suka agak sesak nafas ya, jadi karena kita kegemukan gitu, jadi itu dipanggilnya sleep apnea ya, jadi kita susah tidur dan kadang-kadang sesak nafas, tapi sekarang itu pun semua hilang Pak. Anda sekarang sudah terkenal, apa arti ketenaran buat Anda? Sebenarnya Pak, yang saya bersyukur sama Tuhan adalah, bukan ketenaran, tapi karena saya mendapat kesehatan saya kembali, itu yang paling utama Pak ya, karena kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang, bersyukur juga menjadi terkenal, tapi lebih bersyukur lagi, telah memilihkan, telah mengembalikan saya kesehatan sepuluhnya.